musik ini saya ada Rp 1 juta 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 saya beri ini tiba-tiba woi, sepuluhnya 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 angin ini ya, contohnya eh, ujianlah sambil tipe-tipe yang telpon di sini halo bos ini, saya mau kembali orang, saya rasa di jualnya, saya sudah sepenuhnya saya sudah sepuluhnya, saya sudah sepuluhnya nah, tidak ada kok ini klienos wah, pantesan saja langsung ngirit kondisi rewel solusinya juga iya mbak jangan remak pak eh gue temenan ada tuku motornya gitu yaudah parangnya bunen tapi itu tak tuku alah kita bercaya ya pak babin sudah tuku motornya berapa ini wah tapi ini benjinnya boros 100 karena motornya selawas benjinnya boros banget tenang mbak masalahnya aku ngangguk iki klinos menghemat bahan bakar memperpanjang usia oli dan menghilang ngekerak di mesin klinos usia pencer kuita anus bunyi gua yang ngel-ngel dari barangnya tuh jangan sengkak keseng dodol aku juga dodolan klinos wababin wah pasir gini kira tul naik karo sampean lima juta bayi kutu motore tul aku raci kutu motore aku kutu klinos wab penghemat bahan bakar iseng kutu motorku yang lawas lah jadi kue raci kutu motorku mababin motor irit ngangguk klinos melayu melayu ragu klambi motor rapayu raci terapi baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sapa teman-teman yang sudah hadir terima kasih wadah dari Fitra Assalamualaikum Waalaikumsalam Tenggarong dari Budianur hadir Mas Arli silahkan ya wadah Jakarta Timur mana Lubuk Pakam mana nih wadah dari Solo sini juga banyak nih ya udah Allah banyak sekali oke temanya soalnya malam hari ini temanya adalah cepat kaya baik teman-teman sekalian saya sebetulnya masih menyimpan resep gitu bukan menyimpan kadang-kadang mau sharingkan itu karena ini sebuah hal yang gimana ya kalau 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 kecerdasan itu kan ada tiga ya kecerdasan logika kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual gitu jadi kalau saya bahas teknis kita bahas tentang logika tentang ikhtiarnya ya itu terus kemudian secara emosional kita bicara tentang mental bicara tentang mindset ya itu itu kecerdasan mental pantang menyerah dan seterusnya lah itu semua kecerdasan emosional kemudian yang paling tinggi itu jarang banget saya bahas gitu ya terkait dengan kecerdasan spiritual saya tidak sedang membesarkan agama disini tetapi ya saya muslim gitu ya maka contoh-contoh yang akan saya berikan saya izin dulu ini dalam konteks keagamaan yang saya anut gitu ya jadi nanti bagi Anda yang berbeda agamanya dengan saya menyesuaikan masing-masing gitu ya jadi ini bukan pemaksakan sebuah apa namanya sebuah cara itu tidak tetapi karena ini yang saya praktekkan maka insyaallah nanti yang akan saya bagikan untuk kita semua nah tema pada malam hari ini semakin banyak ini rawi banget adalah bagaimana kita lolos dari segala macam jenis masalah nah saya perlu ingatkan ya bagi teman-teman sekalian saya perlu ingatkan bahwa sebenarnya banyak sekali teman-teman yang merasa enggak punya uang siapa yang merasa enggak punya uang gitu yang viral itu ya yang Pak Prabowo itu karena kita enggak punya uang gitu ya itu viral itu ya oke siapa yang saat ini merasa secara finansial perlu peningkatan silahkan komen saya gitu ya saya perlu mas saya saya gitu yuk silahkan komen sebanyak mungkin siapa yang perlu peningkatan secara finansial atau mungkin hari ini Anda sedang ngalami masalah finansial punya banyak utang yang belum lunas mungkin dikejar-kejar jatuh tempo kena pandemi sedang nganggur dan seterusnya sampai pelik sekali masalahnya sampai rumit gitu ya seolah-olah masalah itu enggak ada jalan keluarnya saya akan bagikan resep yang sangat penting pada malam hari ini ya penting sekali karena ini sebetulnya yang sering saya praktekan sejak zaman dahulu saya mengalami masalah keuangan itu besar ya menurut saya pada saat itu saya pernah di satu titik pada saat saya merintis waktu belum nikah ya waktu itu kita mau nikah enggak punya uang terus akhirnya saya bekerja bukan bekerja ya saya 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 diajak oleh seorang bos gitu ya sudah almarhum sekarang diajak oleh seorang bos untuk dampingin dia kemana pergi gitu kan nyatingin laptopnya dia membawain tasnya dia gitu keluar kota ke di pesawat di ketemu tamu dan seterusnya lah intinya saya dibayar tapi bayarannya juga ya berapapun saya terima lah jadi saya saya bukan orang yang pada saat saya ikut sama orang terus kemudian saya uang jawa bilang tuh ngarani gitu ya ngarani tuh saya minta bayaran sekian gitu kan pekewuh saya tuh orangnya agak enggak enak gitu ya nah akhirnya dibayar berapapun saya mau gitu kan saat itu belum berpengalaman juga nah hari itu saya ngalamin kondisi bayarannya itu 750 ribu ya saat itu dan itu saya masih punya cicilan motor 560 ribu untuk bayar kos 90 ribu rupiah saat itu susah banget gitu kenapa susah karena uang makan saya itu cuma 1000 2000 satu harinya akhirnya saya pernah saya makan pakai mentega gitu ya selama beberapa hari hampir dua minggu kalau nggak salah saya makan tuh nasi anget gitu ya saya kan bikin nasi sendiri terus kemudian saya olesi pakai margarin margarin dapur tuh tak olesin satu sendok dua sendok tak uplek 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 dimakan gitu ya itulah gambaran susahnya saya saat itu terus saya juga pernah kehidupan saya terus kemudian agak meningkat 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 terus saya terlilit utang saya terlilit utang sekitar 400 juta pada saat itu ya beberapa tahun kemudian ya kayaknya dibilang sukses usia muda tapi sebetulnya nggak juga karena saat itu utangnya banyak dan sudah menikah anak satu sampai akhirnya saya benar-benar memutuskan tidak mau bersinggungan dengan kredit bank dan tidak mau menabung di bank gitu di tahun 2012 gitu ya jadi uang direkening itu cuma putaran aja gitu putaran jadi transfer ya setor dan seterusnya gitu ya terima uang gitu itu keputusan saya pada saat itu susah nggak mas ya susah gitu susah gitu saya nggak tahu ada nggak yang lebih sulit dari saya pada saat itu yang untuk makan saja Anda harus pakai nasi sama tega gara-gara memang nggak ada duit gitu adanya ya itu ya itu yang saya makan ya ada nggak disini yang lebih sulit daripada itu ya ya pasti kesulitan orang akan berbeda-beda itu prinsip saya gitu nah tapi yang jadi masalah bukan berapa besar kesulitan itu karena sebetulnya kalau Anda tahu kesulitan itu sebetulnya sudah ditakar untuk masing-masing orang Anda boleh percaya ini boleh nggak percaya tapi sebetulnya Allah tidak akan memberikan satu hambatan satu musibah satu kendala gitu yang melebih batas manusianya nggak akan jadi kalau Anda sedang mengalami sebuah kesulitan karena saya seringkali menerima DM dan chat gitu ya yang kadang-kadang komen gitu ya yang mungkin saking-saking pusingnya gitu ya sampai terlontar komentar-komentar seperti saya mau jual ginjal lah dan lain sebagainya ya Allah gitu jadi itu adalah gambaran orang yang sudah putus asa nah insya Allah kalau saya bagikan resep saya ini gitu Anda tidak akan mengalami keputus asaan seumur hidup Anda gitu nggak akan lagi putus asa gitu ya dan langsung mendadak 5 menit langsung kaya 5 menit langsung kaya kok bisa nah saya kan bahas dulu kaya itu apa siapa contoh orang kaya menurut Anda silakan contoh orang kaya yuk di komen yuk komen yuk saya mau tahu nih contoh orang kaya siapa sebutkan nama nama dua nama tiga nama boleh orang kaya siapa aja sebut di komen yuk saya baca siapa aja yang menurut Anda kaya gitu ya menurut Anda itu adalah orang yang kaya siapa yuk sebut di komen loh kok Arli Kurnia bukan saya saya udah gitu Warren Buffet oke terus Nabi Muhammad kaya Mark Sugunberg siapa lagi Usman Bin Afan Bill Gates yes Raffi Ahmad oke kaya juga dia gitu ya siapa siapa lagi terus bahak Elon Musk oke itu kan menurut pikiran Anda ya saya akan buktikan malam ini juga saya akan buktikan ya bahwa nama yang akan Anda tulis ini ini tolong ditulis benar-benar di komen silakan Anda tulis ini tulis ini adalah satu orang kaya ya satu orang kaya yang mana Anda belum sadari siapa orang itu silakan tulis nama Anda di komen tulis nama Anda di komen menurut saya siapa orang kaya itu tulis nama Anda di komen di komen ya tulis nama Anda di komen tulis di komen ayo nah oke yes ada Burima Wirda nah itulah nama-nama orang kaya yang saya tahu bukan orang lain ya loh saya nggak merasa kaya mas tapi saya merasa Anda kaya gitu kenapa karena saya akan ajarkan Anda resepnya dan setelah Anda praktekan langsung Anda sangat kaya gitu resepnya apa kaya itu apa apakah orang yang punya banyak harta menurut Anda dia adalah orang kaya kalau Anda melihat orang naik mobil Lamborghini orang punya perusahaan yang besar orang punya uang banyak itu anggap itu orang adalah orang kaya orang yang rumahnya bagus rumahnya mewah itu adalah orang kaya no bukan itu definisi kaya yang sedang saya bicarakan definisi kaya yang sedang saya bicarakan adalah orang yang memahami sifat dari seluruh harta yang ada di muka bumi ini pelajaran berharga ini dan ini yang saya pahami sejak itu saya kaya gitu sejak itu saya kaya Anda sudah mengalami kesulitan Anda pahami hal ini bahwa seluruh harta seluruh musibah seluruh benda seluruh rumah mobil-mobil canggih mobil-mobil mahal perusahaan-perusahaan besar semuanya memiliki satu sifat apa sifatnya sifatnya adalah catat baik-baik ini penting banget semuanya memiliki satu sifat catat baik-baik ingat baik-baik mulai hari ini sampai selamanya ingat baik-baik sifatnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rojium oke bagaimana memanfaatkannya sekarang semua hal yang Anda anggap itu sebagai sebuah kekayaan sifatnya adalah innalillahi wa inna ilaihi rojium oke sampai sini paham ya jadi bagaimana mungkin saya dulu punya utang ya utang saya karena saya beli mobil banyak gitu ya dan kemudian di tahun 2012 2012 saya jual semuanya mobil saya rugi tetapi setelah habis semuanya saya pindah ke kontraan yang lebih kecil saya enggak punya pekerjaan saya tidak punya bisnis justru hari itu juga saya menjadi lebih kaya karena itu adalah hari dimana saya mengenal sebuah konsep hidup yaitu innalillahi wa inna ilaihi rojium sejak itu saudara semua masalah semua hal yang menurut saya rumit semua hal yang menurut saya sulit gitu mendadak menjadi mudah semuanya mau praktek ini belum praktek ini kita semua akan sama-sama praktek gimana caranya mas lima menit sehari ya lima menit sehari gimana nih caranya mas Arli lima menit sehari langsung kaya dijamin lima menit sehari ya terutama bagi yang muslim nih ya gitu ya karena anda pasti sering mengucapkan kalimat ini pada saat apa ada orang meninggal pada saat ada kerabat meninggal keluarga tetangga orang yang kita kenal ada berita duka pasti anda mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rojium nah sekarang kita akan terapkan mengucapkan kalimat ini dengan tepat dengan kondisi tubuh yang tepat sehingga mempengaruhi semua bagian tubuh kita sehingga kita bisa hidup di dalam kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojium gimana caranya mas Arli nah simple simple banget ya semuanya duduk tegak dulu ya siapapun anda ikut live streaming saya ini wesh bismillah ini ya ikut live streaming saya ini bismillah semuanya kaya ya caranya sederhana sekali duduk tegak dulu ya tarik nafasnya dua kali ya gitu tarik nafas dua kali gini sekarang caranya adalah anda inget anda inget semua hal yang membuat anda sulit kesulitan hidup anda perasaan anda kemudian hal-hal yang menyesakkan pikiran anda hal-hal yang seolah-olah itu gak bisa selesai atau bahkan keinginan-keinginan tinggi anda 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 pengen ngikut temennya beli mobil baru tapi anda belum mampu anda pengen ngikut temennya beli rumah baru tapi anda belum mampu praktekan ini 5 menit aja caranya semua itu anda inget kondisi anda ambisi anda semuanya anda inget ya yang membuat hati anda bergejola gak tenang anda inget udah beres sekarang tarik nafas yuk sekali yuk tarik nafas panjang ya hembuskan sekali untuk mengingat kemudian ucapkan inna lilahi wa inna ilaihi roji'un tarik nafas hembuskan oke satu putaran jadi tarik nafas satu kali inna lilahi wa inna ilaihi roji'un tarik nafas lagi hembuskan hembuskan kemudian senyum oke saya mau tanya nih baru satu kali ya baru satu kali ya anda bisa ulang ini tiga kali boleh berapa kali pun boleh sewaktu-waktu di saat anda perlu saat pikiran anda gejola gak karu-karuan tarik nafas hembuskan inna lilahi wa inna ilaihi roji'un tarik nafas oke kemudian senyum dan anda sadari bahwa semua hal itu adalah milik Allah sampai sini paham oke praktekkan ya janji ya siapa yang janji mau praktek nih siapa yang ini ini ilmu ya siapa janji mau praktek silahkan komen ya ya oke setelah anda praktekkan barusan ya bagi anda yang praktek silahkan komen dong ya silahkan komen dong gimana rasanya apa bener gak sih kalau mendadak anda langsung merasa lebih kaya bener gak bener ya nah sekarang saya akan berikan logikanya ya ini praktek dulu praktek dulu kemudian saya berikan logikanya ini adalah yang saya tulis di 30 hari bebas hutang yang saya bawakan seminar gratis saya bertahun-tahun yang lalu konsep pertama ya kita mau bebas hutang itu kan T-E-N-A-N-G tenang T-nya itu adalah Tuhan dan yang kedua itu bab dua adalah endapkan endapkan ini ya inna lilahi wa inna ilahi rojiro ini mantep banget ini sudah ini adalah konsep yang yang gak tau ya menurut saya ketika ini saya alami ketika saya ini teringat gitu dan kemudian mempraktekkan hal ini itu mendadak masalah itu longgar masalah itu longgar nah apa yang terjadi jika anda dalam kondisi kepepet dalam kondisi terbelit hutang terbelit masalah memikirkan hal yang rumit yang tidak mampu anda pikirkan kemudian anda ngotot berambisi ingin menyelesaikan dengan logika anda ini ini spiritual soalnya kalau anda ngotot pakai logika anda maka tubuh anda yang gak kuat makanya kenapa orang pikiran itu bisa stroke jantung diabetes dan seterusnya kenapa tubuhnya gak kuat semuanya dipikir dikira logikanya bisa menyelesaikan masalahnya gitu maka perlu penguasaan emosional dan spiritual kalau kita mulai dari penguasaan spiritual anda kuasai tubuh anda duduk tegak duduk ya kalau anda sedang berdiri anda duduk tegak gini ya supaya peredaran darahnya bagus kemudian tarik nafas membantu oksigen masuk ke dalam tubuh dan kemudian anda keluarkan ya kemudian ucapkan inna lilahi wa inna ilahi rojiun mentarik nafas lagi kemudian anda keluarkan lagi nafasnya sudah lebih lega oksigen sudah mulai masuk ke dalam darah anda dan kemudian anda tersenyum pada saat tersenyum hormon endorfin akan meningkat dan di saat itulah maka kondisi tubuh kita akan membaik nah jika kondisi tubuh akan membaik kita akan melihat satu masalah itu dengan cara yang berbeda orang kemerungsung orang semruang orang kepepet itu melihat masalah dengan buru-buru dengan ceroboh dengan sangat istilahnya tidak terkontrol karena dia tidak bisa menguasai tubuhnya sendiri tetapi pada saat dia sudah tenang pada saat dia sudah tenang dia melihat masalah yang sama dengan pikiran yang lebih fresh pikiran yang lebih tenang maka masalah itu akan terlihat dengan jelas jalan keluarnya pun akan terlihat dengan jelas bisa dipahami kan sampai sini nah itu logikanya gitu ya tentunya semua terjadi karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya rasa gimana ya penting sekali ya untuk menguasai pikiran kita dari mana dengan menguasai spiritual kita jadi setiap saat saat anda gundah saat anda galau saat anda kesulitan anda merasa miskin anda merasa gak punya uang ya bener gak punya uang tapi ya don't reach people difficult lah jangan kayak orang susah kan gitu oke alhamdulillah sudah diterapkan ya waduh loh ini banyak banget live saya ini kali ini ada seribu lima ratus wah ternyata banyak yang punya masalah ya maksud saya apa sih saya tahu dari anda mungkin sedang terjerat pinjol kredit macer dan seterusnya ya tetapi tetapi kita tidak boleh terbawa oleh itu banyak sekali orang yang terjerat utang terus kemudian pikirannya adalah gimana caranya cari uang tambahan gimana caranya cari utang lagi untuk nutup utang yang lama itu lupakan saja langsung duduk terapkan ilmu tadi dan kemudian pikirkan gimana caranya mendapatkan keuntungan kalau dalam kondisi kepepet gak akan ketemu tapi kalau dalam kondisi yang sudah lebih tenang gitu meskipun masalahnya ada tetapi kondisi tubuh anda lebih tenang maka anda akan bisa melihat solusi-solusi yang tepat gitu dan ini yang saya terapkan juga ketika saya menerima surhatan-surhatan teman-teman yang punya masalah utang yang berjibun gitu ya ya itu ya seperti itu tarik nafas inna lilahi wa inna ilahi hirojiun tarik nafas lagi buang gitu baru baca laporan keuangannya baru kita baca kesulitannya baru kita dengerin gitu ya seperti itu karena kalau tidak kalau tidak mungkin gak kuat ya gitu oke hehehe 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 weh apa ini makasih Mas Arli ikut jenengan penghasilan saya itu juga lipat mautang klub alhamdulillah ya nah baik nah kebanyakan orang kebanyakan orang dikendalikan sama pikirannya Mas Arli bukan pikiran yang dikendalikan sama orang ya betul makanya dengan dengan sadar ya kita mengendalikan tubuh kita mengendalikan ucapan kita mengendalikan nafas kita supaya apa supaya kita bisa mengendalikan situasi di sekitar kita gitu nah sederhana sekali resepnya dan itu yang saya terapkan sejak lama gitu ya jangan lupa juga ya jangan lupa juga imbangi ya dengan bersedekah misalnya karena sedekah ini melatih rasa syukur gitu terus aja gitu gak perlu di upload kalau sedekah udah kasih aja gitu kalau bisa sembunyi-sembunyi diusahakan gitu lebih nyaman rasanya lebih enak gitu coba aja kalau gak percaya gitu ya apalagi optimis dan semangat oke baik mungkin masih ada waktu kita akan tanya jawab ya silahkan bagi anda yang mau tanya jawab karena resepnya sudah saya bagikan ya sekarang gilirannya tanya jawab yuk silahkan silahkan yang mau tanya jawab silahkan selalu optimis ya kita harus optimis terus ya yang mau tanya silahkan satu atau dua pertanyaan mungkin boleh tapi ini komennya banyak banget ya ini apa ini Mas Ali saya jual mobil second cuman banyak yang mau pakai leasing padahal saya maunya cash aja saya takut dosa riba mau solusinya mas ya dijelaskan saja sama yang mau beli gitu ya kalau anda mau pakai pembiayaan atau apapun saya tidak memaksakan kalau saya sih tidak mau berurusan dengan hal-hal yang berkaitan sama riba ya jadi kalau anda mau pakai pembiayaan apapun ya silahkan anda urus sendiri gitu ya tapi saya jualnya ya ini harganya sekian gitu gitu aja mana lagi nih nah ini satu kali lagi ya pertanyaan ya Mas saya pinjamkan uang ke orang tapi itu mau bayar pas gajian sementara yang bersangkutan bekerja di dunia ribawi aduh baiknya saya ambil ketika bayar atau bagaimana ya Mas jadi gini mungkin anda yang anda tanyakan adalah hukum uang itu nanti jadi halal atau haram gitu ya mungkin saya tidak tidak berhak untuk menjawab ini gitu ya nanti sebaiknya anda tanyakan dengan ulama gitu ya dengan ustad gitu yang lebih memahami tentang fikih kalau saya itu gak bisa jawab itu hukumnya seperti apa karena gak tahu dasarnya kalau riba itu apa saya tahu gitu ya tapi kalau itu tadi gimana hukumnya itu itu tentunya perlu dalil yang lebih tepat lagi satu lagi lah mana lagi nah ini aja nih tuh mana tadi nah saya suka usaha Mas tapi hasilnya selalu lost tanpa nyadar habis masukkan ya Mas makasih baik ini pertanyaan terakhir ya saya jawab ya untuk Joe Prianto dari Facebook jadi begini Mas Joe usaha yang pertama kali kita perhatikan adalah pasarnya dulu pasarnya itu ada gak gitu kalau anda tahu anda bisa jualannya dimana di Instagram di pasar tradisional atau anda jualannya di di Facebook misalnya atau di YouTube atau anda iklankan atau di White Lake atau anda dijual di marketplace seperti Tokopedia Bukalapak Shopee Lazada dan seterusnya anda harus tahu anda mau jual kemana yaitu marketnya itu dimana kemudian itu yang pertama anda harus kuasai medannya kalau anda jualan di pasar ya anda harus kuasai cara jualan di pasar bagaimana anda kalau jualan di Shopee ya anda harus pelajari jualan di Shopee itu caranya seperti apa Anda mau jualan di Instagram anda harus pelajari jualan di Instagram seperti apa Anda mau buka toko anda harus pelajari itu billboardnya harus dipasang seperti apa kemudian tokonya harus didesend seperti apa semuanya harus dipelajari dikuasai ilmunya yang pertama jadi kuasai cara memasarkannya dulu yang kedua adalah pastikan marginnya itu sesuai marginnya sesuai Dengan kondisi modal Anda Bisnis yang marginnya tipis, kalau modal Anda kecil Anda akan kesulitan, sudah jelas itu Tapi bisnis yang marginnya tebal Misalnya, kalau marginnya tipis ini Anda jualannya beras Bisnis beras, gitu Anda mainnya, sekali main satu ton Misalnya Satu ton itu seribu kilo Anda bisa, ini seribu kilo Nah, keuntungan Per kilonya adalah 500 rupiah, misalnya Maka, sekali jual satu ton Keuntungannya 500 ribu, tetapi modal Satu ton berapa, gitu ya Modal satu ton kalau 10 juta, satu tonnya Dan Anda dapat utung 500 ribu, kalau Anda punya uang 10 juta Anda bisa muterin itu, tapi begitu Anda naik ke 20 ton Sekali pengiriman, misalnya Ya, Anda akan butuh modal lagi Dan Anda akan kesulitan, makanya itu Bisnis margin tipis bukan ditujukan untuk orang Yang tidak punya modal, sebetulnya bisnis margin tipis Seperti itu, untuk orang-orang yang Modalnya besar, atau yang punya modal Yang cukup, nah kalau kita modalnya pas-pasan Gimana? Modalnya pas-pasan, ya pilih bisnis Yang marginnya agak tebal Kalau misalnya beras 10 ribu, jualnya 10 ribu 500 Kalau Anda jualan kuliner Misalnya, ya menerima pesanan Nasi, gitu ya, modalnya lebih kecil Nasi bungkus, misalnya Nasi pesanan catering, misalnya Untuk perang kantor Misalnya makan siang, dan seterusnya Itu modalnya lebih kecil, gitu Dan keuntungannya bisa 100% Gitu loh, jadi Pilih model bisnisnya yang marginnya tebal Yang minim 100% Supaya apa? Supaya Sesuai dengan modal Anda Itu untuk pemain-pemain pemula Sebaiknya perhatikan margin Yang ketiga Nanti ada di buku saya yang baru itu Yang profit maker, belum cetak ya Nanti kalau udah cetak saya umumkan Yang ketiga itu adalah Cash and carry Cash and carry itu adalah Pembayaran di depan Pastikan itu Jadi kuasai marketnya Kemudian marginnya ya Perhatikan harus sesuai Dan kemudian pembayarannya Pastikan pembayaran di muka Di depan Ya ada orang-orang yang berbisnis Pembayaran di belakang Misalnya Anda ngelayani COD gitu ya Tapi ya itu Sesuaikan modalnya Kalau modal Anda cukup Untuk itu ya silahkan Tapi kalau modalnya nggak cukup Ya otomatis Anda akan kesulitan nanti Gitu Maka Tunai di depan Saya pun sampai hari ini pun Bisnis yang tunai di depan Meskipun saya juga Melayani COD juga Tetapi Sebagian besar transaksi saya adalah Tunai Cash and carry Duit cash barangnya carry Karena profit maker prinsipnya itu Baik Mudah-mudahan Apa yang Baru saja saya sampaikan Selama beberapa menit ini Bisa membawa manfaat Berkah untuk Anda semua Dan seperti biasa Doa saya untuk Anda adalah Semoga Allah SWT Senantiasa memberikan kita semua Rizki yang berkah Rizki yang melimpah Dan juga Rizki yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton apa nih? halo bos? iya rewel apa nih? korang, ngerasa dijualnya wawah supaya nah solarenya wawah mirip loh, tak ada kok ini klenos wah, pantesan deh langsung ngirit kedaraan rewel, solusinya ya klenos nah, nak bojoknya rewel? iya, mbak jangan klenos ada apa? ada apa? tuh, pamer tak mau bayar hutang nih kasih ya kok bisa sih sama yang punya hutang kemana-mana? uang bapak habis ya? kan aku kasih terus setiap bulan nggak tahu kaya itu uangnya kemana ada yang aneh untuk makanan hemat aja kok pantesan, masalahnya ada di motor kenapa yat motornya yat? menurut analisaku bapak boros banget menggunakan bahan bakar jadi bagaimana yat? bapak harus menggunakan klenos klenos, produk penghemat BBM dan juga pembersih mesin cukup 1 botol bisa menghemat 100 liter BBM dapat membersihkan mesin hemat bahan bakar 20% hingga 40% cukup 3 tetes untuk 1 liter BBM dan juga membuat oli 2 kali lebih tahan lama selamat menikmati pak eh, kok teman-teman ada tukumotornya sigul? ya itu barangnya bun, tapi tidak tukum nggak lah, saya baca yang tukum ya pak babin, sudah tukumotor kurang apa ini? wah, tapi bencinnya boros 100 soalnya motor kluselawas bencinnya boros banget tenang, masalahnya aku mengganggu ini klenos menghemat bahan bakar memperpanjang usia oli dan menghilang ngekerak di mesin wah, klenos, usia apa yang ini? buh, klenos bun ya, saya menggunakan barangnya itu jangan, saya tidak akan mendodol aku juga mendodolan klenos, pak babin wah, pasir gini pira, tul naik kalau sampean, lima lah juta, bayi kutumotornya, tul aku rasi dutukumotornya aku harap klenos, bayi penghemat bahan bakar bisa ngomotor kusing lawas wah, jadi gue rasi dutukumotor gue bak babin ora asuuu lompapit, banding gembor arti ini motor irit, ngangguk klenos melayu-melayu, ragu kelambi arti ini motor, rapayu, rasi terapi nama saya jenny pradisata di ahas sudah 10 tahun sebagai mekanik sebagai service advisor dan terakhir sebagai kepala mekanik di ahas saya akan review sebuah produk pembersi mesin dan penggemar BBM klenos oke pemirsa mesinnya setelah kita bongkar kita turunkan dari pangkanya atau sasisnya sekarang kita akan lihat keadaan dalam mesin atau ruang bakarnya untuk itu yuk kita bongkar ini karbonnya menumpuk disini yang disini yang bakar karbon nanti kita pasang karena ini baru pemakaian awal kita kasih dua kali lipat dari tekaran BBM di dalam mungkin sebanyak 2 liter kita kasih berarti 12 tetes motor setelah pemakai klenos untuk tarikan dia berubah ada perubahan yang cukup bagus yang sebelumnya tarikan motornya agak lemot sekarang dia tarikannya agak spontan gigas pun terasa ringan tenaga yang dihasilkan juga baik sebelumnya yang lebih pengaruh dan plusnya konsumsi BBM yang sebelumnya agak boros sekarang pirit dari sebelumnya setelah pemakaian klenos ini cara kerja klenos di ruang bakar dia mengikis kerak-kerak kemarin waktu kita bongka pertama dia masih penuh dengan kerak-kerak sekarang dia ada mengikis yang ada di piston pakai klenos ngajir lagi selamat menikmati